Densus 88 Anti-Terror Polri menangkap tiga tersangka teroris kelompok Jamaah Islami Haji di Lampung. Ketiga tersangka teroris berinisial S, SU, dan DRS diamankan Densus 88 Anti-Terror Polri di Lampung. Ketiganya merupakan Ketua, Sekretaris dan Pendahara Amil Zakat Baitul Ma'i Abdurrahman bin Auf. Sebuah hiasan yang menggalang dana pengkaderan, mendanai aksi terorisme, dan juga membiayai buron teroris. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kompenspol Ahmad Ramadhan menjelaskan, program penggalangan dana oleh JI merupakan sebuah kebutuhan organisasi dalam menyiapkan kader-kader organisasi JI melalui program jihad global. Pengiriman kader-kader tersebut untuk melatih secara nyata kader-kader di lapangan. Ini untuk meningkatkan kemampuan, kemampuan pasukan tempur dari anggota JI dan tentunya untuk meningkatkan kemampuan militer dari anggota JI tersebut. Lebih lanjut, Ramadhan mengatakan, dana yang terkumpul melalui penggalangan dana dikumpulkan Jamaah Islamiyah untuk mengirimkan kader-kadernya berangkat ke daerah sasaran. Seperti negara konflik di Syria, Irak, dan Afganistan. Tujuan dari jihad global Jamaah Islamiyah juga untuk membangun hubungan atau menjalin silaturahmi. Termasuk afiliasi kelompok radikal yang ada di negara berkonflik. Dari Lampung, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.